Mahachev makin jago, Omali dilanda nervous dan adesanya bereaksi mengejutkan. Islam Mahachev sudah makin jago, cuma salah satu di UFC 292. Ada hal menarik datang dari Islam Mahachev soal gelaran UFC 292. Pergelaran tarung ini berlangsung seru pada Minggu, 20 Agustus 2023, waktu Indonesia. Total ada 12 pertarungan yang digelar di TD Arena, Boston, Amerika Serikat tersebut. Hajatan dimulai meriah oleh Karine Silva yang mengalahkan Marina Moros. Setelah itu, mentas pertarungan-pertarungan sangar lainnya, termasuk kemenangan besar Sean Omali. Mahachev turut terserang demam UFC 292. Lewat media sosial dia tak lupa memberikan prediksinya untuk 5 duel di kartu utama. Menariknya, raja kelas ringan itu bak sudah belajar dari masa lalu. Kali ini ramalannya hanya luput satu yakni di duel utama yang dimenangkan Omali. Sterling, Zhang, Gary, Bautista, dan Vera, ketiknya. Sebenarnya tidak terlalu penting juga siapa yang menang, tambah Mahachev. Sebelumnya, rekan seperguruan hahib Nurmagomedov ini sempat meramal UFC 291. Ramalannya kacau balau karena hanya benar satu dari lima duel kartu utama. Dustin Poirier, Jan Blachowicz, Marco Rogério Delima, Bobby Green, dan Michael Chiesa, tuturnya. Dari kelima pilihannya hanya Bobby Green yang benar-benar menang. Terlepas dari hal itu, satu-satunya ramalan Mahachev yang luput di UFC 292 terjadi pada duel Aljamain Sterling versus Sean Omali. Kejutan terjadi di pertarungan perebutan gelar kelas bantam tersebut. Sang juara malah harus bertekuk lutut di hadapan penantangnya. Ujian selangit lantas diberikan Dana White. Dia menyebut Omali sebagai bintang yang sesungguhnya. Dia memukulnya KO, katanya. Itu adalah bentrokan terbesar dalam sejarah kelas bantam. Omali benar-benar jadi superstar, tutup White. Sempat dilanda nervous, Sean Omali juarai kelas bantam UFC 292 setelah TKO Aljamain Sterling. Kejutan terjadi dari panggung Mixed Martial Art, MMA, di ajang UFC 292 yang mempertemukan Sean Omali versus Aljamain Sterling dalam perebutan sabuk juara kelas bantam. Suga Sean Omali datang sebagai penantang yang berusaha merebut tahta juara kelas bantam dari Aljo Sapaan Sterling di TD Garden, Boston, Amerika Serikat, Minggu, 20 Agustus 2023. Meski tidak diunggulkan, Omali nyatanya berhasil mengalahkan Aljo via TKO pada ronde dua. Pukulan Suga mengingatkan kita pada pertarungan ikonik Conor McGregor versus Jose Aldo, di mana counterpunch yang dilayangkan Conor sangat mirip dengan Hoop yang didaratkan Suga kepada Aljo. Sejujurnya, saya merasakan gugup dan ini pertama kali saya merasakan hal itu dalam sebuah duel. Di benak saya, Aljo merupakan petarung terbaik sepanjang masa di kelas bantam, kata Suga setelah pertarungan usai. Kegugupan Omali tampak terlihat sejak sesi konferensi pers petarung jelang laga. Ia tampak tak banyak berkata-kata atau memuntahkan trust talk. Sebaliknya, Aljo sangat percaya diri dan terus melemparkan trust talk dalam sesi jumpa pers, bahkan Aljo menyebut Suga sebagai anak nakal manja Dana White. Namun, kata dia, meski gugup, tapi petarung jebolan Dana White Contender Series, DWCS, season pertama itu tidak kehilangan kepercayaan diri dalam laga tersebut. Ia bertarung penuh taktik dan strategi hingga sukses mengalahkan Aljo. Saya sedikit gugup dalam laga ini, tetapi saya tidak pernah kehilangan kepercayaan diri karena saya tahu apa yang saya punya di tangan kanan ini, ucap Suga sambil berteriak yang langsung disambut sorak-sorai penonton. Pertandingan tersebut berjalan sengit pada ronde pertama. Aljo tampak mulai menerjang masuk mencari celah untuk bisa menembakkan takedown, tapi Suga tampak berhasil mengatasi hal tersebut dengan teknik gerakan kaki dan terus mengitari oktagon. Hal tersebut membuat Aljo kesulitan untuk menembakkan takedown. Ia berupaya menembakkan takedown sebanyak dua kali tapi berhasil diantisipasi oleh Suga Shonomali. Aljo pun memutuskan melancarkan tendangan Calv dengan harapan akan membuat Suga kehilangan fokus dan melakukan kesalahan. Sementara Suga mencoba membalas tendangan Aljo dengan tendangan lurus ke arah badan Aljo. Ronde pertama pun berakhir dengan kedua petarung sama-sama kuat. Aljo tampak memenangkan tipis ronde pertama. Memasuki ronde kedua, Aljo lebih banyak berinisiatif untuk mendominasi jalannya pertandingan. Sementara Suga lebih kalem dan sabar menunggu kesalahan yang dilakukan Aljo. Suga bertarung mengandalkan jarak pukul dan berharap Aljo melakukan kesalahan dengan masuk ke dalam perangkap yang disiapkan Suga. Benar saja, Aljo terpancing untuk melakukan pukulan dengan melangkahkan kaki ke depan hingga membuat rahangnya terbuka lebar. Suga pun melancarkan counter punch yang tepat mengarah ke dagu Aljo hingga membuatnya tersungkur. Suga lantas menghabisi Aljo dengan hammer fist, dan sisanya adalah sejarah. Kemenangan ini membuat Suga berhasil menyarungkan sabuk juara kelas bantam UFC. Ia menjadi petarung kedua alumni DWCS yang berhasil menjadi juara. Sebelum Suga, Jamahal Hill yang juga merupakan jebolan DWCS sukses merengkuh sabuk juara kelas berat ringan setelah mengandaskan Pak Tua Glover Teisera. Adesanya berikan reaksi mengejutkan atas KO luar biasa Sean Omali vs Aljamain Sterling. Juara kelas menengah UFC Adesanya tampak bahagia untuk Omali setelah kemenangannya atas Sterling akhir pekan lalu. Omali melawan Sterling untuk kejuaraan kelas bantam UFC. Menuju pertarungan, Suga dihitung oleh banyak orang dan Sterling adalah favorit untuk mempertahankan sabuknya. Namun, Omali mengguncang dunia dengan memenangkan pertarungan melalui TKO di babak kedua. Menanggapi waktu nyata yang sama, Adesanya berbicara tentang bagaimana Omali ditakdirkan untuk mengalahkan Sterling. Dia berkata, takdir, itu takdir. Sialan, apa yang aku katakan? Aku bilang dia akan menyentuhnya, dia akan menjatuhkannya. Luangkan waktu untuk anak laki-laki, ambil waktu untuk anak laki-laki. Ini disebut pria takdir. Kadang-kadang hanya, ketika waktunya ni A, ini waktunya ni A. Selain bereaksi terhadap pertarungan antara Omali dan Sterling, Adesanya, dan saudaranya juga bereaksi terhadap pertarungan kelas jerami wanita UFC antara Zhang Weili dan Amanda Lemos. Keduanya tampak terkejut melihat Weili dimasukkan ke dalam chokehold di ronde pertama. Juara kelas menengah UFC akan mempertahankan kejuaraan kelas menengah melawan Sean Strickland bulan depan di UFC 293 pada 9 September di Kudos Bank Arena di Sydney, Australia. Berbicara tentang hal yang sama, Adesanya mengungkapkan bahwa dia harus berusaha keras untuk memastikan bahwa UFC membukukan pertarungan melawan peringkat kelas menengah itu. Selama interaksi baru-baru ini dengan media bersama dengan pelatih kepala lama dan pendiri City Kickboxing Eugene Bareman, Telest Stylebender, menjawab pertanyaan tentang apa yang diperlukan untuk mendorong pertarungan Strickland. Dia berkata, Banyak yang meyakinkan, banyak. Seperti yang saya katakan, dia idiot, dan UFC tidak ingin dia mempermalukan perusahaan. Hanya itu yang akan saya katakan tentang itu, tetapi dia harus berterima kasih kepada saya. Dia harus benar-benar berterima kasih padaku karena benar-benar membuatnya berkelahi. Saya mendorongnya dan saya senang UFC memercayai saya dan mendengarkan saya. Demikian informasi yang kami rangkum, semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut dan terbaru seputar dunia MMA, Muay Thai, Boxing dan Kickboxing, pastikan untuk berlangganan di channel kami serta nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.